Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Tribodars seperti inilah penampakan sebuah damtrep berplat nomor jet 8906 HQ yang terlibat kecelakaan maut di kawasan Gunung yang kunci kelurahan Kota Kulon Kecamatan Semudang Selatan Kabupaten Sudang dalam peristiwa kecelakaan yang terjadi pada pukul 17.30 ini mengakibatkan seorang pelajar yang bernama Rendra Prasjo Warga Kampung Lingkungan Bojong Ragadiem RT3 RW7 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Semudang Selatan hilang nyawa usai terlindas ban depan truk yang dikemudikan Roni dan berdasarkan pengamatan kami kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan maut ini telah dievakuasi oleh petugas Gakum Satlantas Polres Semudang ke unit Gakum Polres Semudang yang berlokasi di kawasan Bundaran Bino Kasih dan menurut keterangan dari kesubdit unit Gakum Satlantas Polres Semudang AIM2 Wawan Setiawan jenazah korban yang telah dievakuasi ke RSUD Kabupaten Sudang dan inilah penampakan mobil dan drug yang mengalami kecelakaan maut di kawasan gunung kunci tampak terlihat ada tidak ada kerusakan sama sekali pada di bagian depan namun menurut keterangan apat compulsian sebelum korban terjatuh hingga terlinas ban depan truk pelajar tersebut sempat bertabrakan dengan truk ini dan dapat kami sampaikan kembali Tribuners peristiwa kecelakaan maut terjadi di kawasan gunung kunci Kecamatan Semudang Selatan peristiwa kecelakaan maut yang terjadi pada pukul 17.30 tadi seorang pelajar yang bernama Rendra Prastio warga lingkungan Bojong Ragadium RT3 RW7 Kelurahan Kotok Polon Kecamatan Semudang Selatan dan meninggal dunia di lokasi kejadian setelah sepeda motor Honda Beat berplat nomor B6130 EJJ bertabrakan dengan dam truk berplat nomor Z8906HQ yang dikemudikan oleh pengendara yang bernama Roni dan tampak terlihat ini menyebabkan penampakan truk yang terlibat kecelakaan dan menurut keterangan dari Kasubdit Gakum Satlantas Polres Medang Aiptu Wawan Setiawan peristiwa ini terjadi saat pengendara sepeda motor yang bernama Rendra gagal menyalip hingga bertabrakan dengan truk yang dikemudikan oleh Roni demikian tribunat yang dapat kami sampaikan Kiki Andriana melaporkan dari Kabupaten Semudang dan menyebabkan ke takar pula itu